assalamualaikum hari ini saya ada nasi ya teman-teman nah ini nasi nasi kemarin ya ini kurang lebih dua mangkok dan saya akan membuat nasi goreng nah ini kalau teman-teman mau menggunakan lebih ya juga silahkan karena ini untuk porsi dua orang saja untuk campurannya ya teman-teman atau dagingnya saya menggunakan dada ayam ya Nah ini dada ayam sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong kecil-kecil ya Nah ini saya potongnya dadu saja dan ini kurang lebih saya menggunakan tiga genggam tangan lalu bumbui dengan sedikit garam sedikit gula sedikit merica bubuk dan tambahkan sedikit tepung maizena atau boleh tepung kanji lalu kita campur merata setelah dicampur merata tambahkan sedikit minyak goreng dan kita campur rata lagi lalu setelah dibumbui ya teman-teman dicampur rata diamkan kurang lebih 15 menit ya sampai 20 menit saja biarkan bumbu meresap lalu tambahkan udang ini udang saya menggunakan 10 ekor nah ini udang sudah saya buangkan kotorannya sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan ini sudah saya lap dengan tisu kering jadi tidak seberapa basah lalu bumbu dengan sedikit garam sedikit gula sedikit merica bubuk lalu tambahkan sedikit tepung kanji atau boleh tepung maizena dan kita campur merata setelah dicampur rata tambahkan sedikit minyak goreng dan kita campur rata lagi nah ini teman-teman setelah dibumbui dicampur rata diamkan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu tambahkan dua butir telur pecahkan telur di satu wadah atau satu mangkok dan kocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ya tambahkan sedikit garam sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka dan untuk sayurnya ya teman-teman saya tambahkan 6 biji ini ya kacang buncis nah kita buangkan bagian ujung beserta pangkalnya nah ini saya menggunakan tangan karena ada sedikit seratnya ya seperti ini kita buangkan cuci bersih dan potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disusahkan saja mau kebanyakan cara motongnya lalu tambahkan sedikit wortel ini wortel saya kupas kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikopas silahkan cuci bersih dan potong-potong ini saya potongnya seperti ini dulu lalu potong lagi nah ini saya potongnya petak-petak seperti ini untuk bumbu kasarnya saya tambahkan dua iris atau dua potong jahe ini jahe kita potong-potong lalu kita cincang ya teman-teman kalau teman-teman tidak suka jahe ya silahkan di sekip saja karena ini ada udang dan telurnya jadi saya tambahkan sedikit jahe kita siap masaknya teman-teman didihkan air secukupnya ya setelah air mendidih lalu masukkan ini ya wortel sekalian masukkan kacang buncis kita adu-adu intinya rebus bentar sudah waktunya ya teman-teman ini air sudah sudah mendidih lalu kita angkat saja lalu panaskan sedikit minyak dan goreng udang udang kurang lebih goreng matang ya teman-teman lalu kita angkat sisakan sedikit minyak dan goreng telur nah ini telurnya begini saja lalu masukkan nasi kita campur dulu nah ini nasi sudah bercampur untuk apinya dikecilkan dulu bumbui dengan dua sendok teh garam tambahkan sedikit gula sedikit saja ya sedikit merijal bubuk tambahkan satu sendok makan kecap asin 2 sendok teh minyak wijen 1 sendok makan saus tiram masukkan jahit masukkan sayur besarkan api dan kita campur merata nah ini teman-teman dicampur rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang ya untuk tubuhnya dan silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan tangguh bubuk atau penyakit rasa silahkan ya segeranya penyakit bahas rasa pun sudah oke ya masukkan udang masukkan daging ayam masukkan daging ayam dan kita campur dicampur saja sampai agak ini ya mengering ya nah seperti ini sudah cukup karena rasa pun juga sudah pas dan kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah ya yang pasti super enak resep nasi goreng ini ala-ala saya aja ya resep ini sangat simpel banget untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau murah meriah pastinya resep yang sangat simpel ini kalau mau pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit atau saus sambal tentunya enak banget dan resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya juga suka banget karena ini enak banget cocok untuk makan pagi makan siang ataupun makan malam nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati